Oke, kita tadi lagi ngobrol, habis ini ya ngobrol ibu-ibu biasa ya mas Lave. Tadi aku terakhir menanya, kalau Titi DJ ini pernah gak sih nge-fans gitu banget gitu sama artis luar atau apa gitu? Nge-fans ya, tapi belum pernah yang sampai gitu banget. Gak pernah? Oke, tapi punya fans kayak gitu? Punya fans ada yang kayak gitu. Kayak apa tuh misalnya, ngapain aja mereka? Iya pokoknya sampai nengkrongin depan rumah. Oh iya? Dari subuh gitu nengkrongin. Oh serius, serem banget. Terus? Iya, bawa bunga gitu. Nah, terus ya ada yang bikin kaos, ada yang bikin apa namanya, apa tuh istilahnya kalau potongan-potongan. Oh, clipping. Clipping, clipping, clipping. Pernah gak fansnya ibu berantem sama fansnya penyanyi lain? Nah, gak tau ya. Kayaknya ada mayam seperti itu. Gak ada mayamnya. Karena, kalaupun ada fans gue yang gitu, aduh betul jangan, gak usah, jangan lowering your intellectuality gitu. Oh, gitu ya. Kalau ibu banyak yang ngadu-ngadu ya? Banyak nge-tag-nge-tag gitu ya? Ya, sebetulnya kalau aku sendiri emang ya gak pernah bermasalah atau nyari masalah. Jadi kemarin tuh banyak temen-temen ARMY juga yang nge-tag gitu. Jadi gak, kayak kemarin tuh misalnya di komen di akunnya BTS, ada yang ngesampah gitu ya. Eh kasih lautan ungu. Ya udah kita kasih lautan ungu. Jadi kemarin sebenernya cuman kayak lebih ngejelasin aja loh, kita... Ungu tuh apa sih gitu? Kenapa pake ungu, kenapa di acara tersebut kita harus menggunakan warna ungu gitu dan aku malah... Mungkin mereka seneng janda-janda. Iya itu lah. Mungkin warna janda ya. Eh, sebagai janda. Itu tadi bilang, oh itu seragam BTS, kiranya seragam aku ya. Karena suka warna ungu juga. Oke ini ada lagi nih yang kemarin nih, Vicky Su juga respon komentar netizen soal child free dan senyumin youtuber ya. Ini gara-gara dia posting ya kan. Soal cewek mamba sama cewek kue. Terus ada netizen bilang gini, sekarang lagi gak model itu. Yang model itu adalah child free sama senyumin aja. Eh, kamu bikin deh kontennya. Iya kan? Tapi kamu ngikutin gak sebenernya masalah child free dan senyumin aja? Itu sebetulnya penjelasannya sama ya. Baik yang tadi soal BTS, soal child free. Jadi segala, maksudnya kita sebagai manusia itu berhak memiliki pilihan dan cara mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Bebas-bebas aja. Jadi yang menjadi masalah adalah ketika saling menjelekan pilihan orang lain. Sebenernya lebih ke situ aja sih. Iya, betul. Tapi kalau kita sendiri mau kita, ada orang yang sukanya traveling, ada yang misalnya hobi nonton bioskop, ada yang sukanya makan gitu. Itu bebas. Atau kita misalnya memilih untuk memiliki anak, tidak memiliki anak, melahirkan normal. Semua itu pilihan sesuai dengan kemampuan dan kebahagiaan kita. Asal gak merugikan atau jahat dengan orang? Asal tidak jahat dan merugikan orang. Oke, sekarang kita tanya. Setuju atau gak setuju dengan hal-hal yang berikut ini? Saling sindir dan berantem di media sosial, setuju gak setuju? Enggak. Enggak setuju. Blok atau hide temen yang toxic dan sosial media? Enggak pernah. Enggak. Tapi setuju gak kalau ada yang toxic, yaudah deh mute aja? Enggak sih. Kan algoritmanya juga bekerja sendiri, kalau kita diem kita gak kasih respon. Lama-lama ya gak akan ninggul. Oh gitu. Oh iya, baru tahu aku oke. Setuju gak setuju ikut Arisan Sosialita itu harus? Arisan oke, tapi jangan pakai nama ML-ML Sosialita. Oh iya, Arisan biasanya. Asalnya kayaknya Arisan itu negatif, padahal kan itu adalah satu momen. Silaturahmi ya. Silaturahmi. Oke, setuju gak setuju bikin perjanjian peranikah? Aku gak bikin. Setuju. Oh iya, setuju ya. Setuju. Tapi kembali lagi pilihan. Setuju gak? Aku sih gak bikin. Oh gak bikin. Oh iya, setuju gak setuju? Child free, bebas aja ya. Bebas. Setuju gak setuju kalau ada cowok yang tapi sukanya KDRT? Yang galak. Yang galak. Enggal. Kalau cewek KDRT? Enggak juga. Itu jalan juga dong. Semua bentuk kejahatan, hal-hal negatif, iri dengki apapun jauhi dari bumi ini. Pernah gak pernah ketemu artis baru yang lagi naik daun, kamu senyumin, eh dia gak bales senyum. Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tapi bumi, no sign. Halo.